Oh gitu, ini kan mukanya masih bengkak ya guys, karena kan belum ada dua minggu, belum belum ada ini masih bengkak, jadi nanti kita tunggu sebulan dua bulan hasilnya pasti bakal lebih maksimal, ini seolah masih bengkak, ini masih bengkak, ini masih bengkak, ini masih bengkak, pokoknya semuanya masih bengkak guys, kayak badan aku. Teratus sembilan nyawa kuat, operasi banyak, kuat, tahan sakit, tapi hasilnya kalian lihat, duit habis banyak, sakit iya, tapi kalian tengok hasilnya, cantik kan, karena sampai bisa dapat opa di jeju, tuh karena kecantikannya. Ada satu lagi pesan dari ratuk sembilan nyawa, gugur kok sayang, gugur kok sayang, jangan menangis di pojokan, jangan iri, jangan iri, jangan iri dengk. Lucinta Luna ngamuk disebut wajahnya jadi jelek setelah operasi, ini masih bengkak. Lucinta Luna telah membuka topeng yang selama ini menutupi wajahnya setelah operasi plastik besar-besaran. Tidak disangka momen yang sudah lama ditunggu warganet ini justru menue prokontra. Bahkan melalui tanya jawab di instagram, Lucinta Luna salah seorang warganet belak-belakan menyebutkan hasil operasi plastik lucinta jelek. Hal ini pun membuat bintang film Brideszila ini ngamuk. Luna kecantikan yang dulu menurutku, ujar salah seorang warganet di instagram seri Lucinta Luna, Senin 8 Agustus. Eh bambang, muka gue masih bengkak ya, jangan ngadi-ngadi. Lo masa gue disuruh balik lagi jadi MF, balas Lucinta Luna. Tampaknya komentar dari warganet tersebut cukup mengganggu Lucinta Luna melalui unggahan di feed instagram. Transgender 33 tahun ini pun memberikan klarifikasi soal wajah terbarunya yang dinilai tidak lebih cantik dari kemarin. Padahal Lucinta Luna mengaku bakal menjadi mirip Jisoo Blackpink usai operasi tersebut. Tue pro dan kontra udah biasa anak-anak, hei bambang ini wajah ratu masih bengkak loh, hidungku rahanku aja masih belum kering cahitannya. Ucap Lucinta Luna Kalau semuanya sudah pada kempes, kalian kaget wajah ratu mirip Jisoo Blackpink. Imbuh Lucinta Luna lagi Selama ini Lucinta Luna diketahui selalu memberikan update mengenai kondisinya setelah menjalani rangkaian operasi pasif. Hanya saja, ia selalu mengenakan topeng atau menutupi wajahnya dengan filter, sehingga mengunculkan rasa penasaran publik pada hasilnya. Namun sejumpa warganet nampak kecewa dengan penampakan wajah Lucinta Luna. Mereka menilai pelantun bubuk di mana itu, lebih cantik sebelum merombak wajahnya lagi. Cantikan yang sebelumnya, komentar seorang warganet. Cantikan yang kemarin sebelum operasi plastik lagi, emoji sedih, kata yang lain. Penantianku sia-sia, balas warganet lain. Lucinta Luna akhirnya mbuka topeng yang menutupi wajahnya setelah melakukan serangkaian operasi plastik di busan Korea Selatan. Untuk mempercantik wajahnya. Konten saat ia mulai membuka wajahnya ini pun ditayangkan di kanal Youtubenya pada 7 Agustus. Wajah yang diberinya judul eksklusif 109 nyawa terbuka wajah cantik barunya. Lucinta Luna menggunakan seorang asisten perempuannya untuk mengantar konten itu sekaligus menjadi penerjemah dari gerak bibir dan tangan lantaran ia masih puasa berbicara. Lucinta Luna di Korea tidak hanya melakukan operasi mempercantik wajah dengan memotong tulang rahangnya agar terlihat lebih kecil. Tapi juga operasi pita suaranya agar terdengar feminim. Lucinta Luna menuturkan ia merasakan paling sakit pada bagian rahangnya. Lahir juga karena disembleh, bibir dijahit, makan susah, minum susah, perih. Ia ngomong gak bisa karena pakai bahasa isyarat. Lihat ada yang bisa menandingi kecantikan 109 nyawa. Ujar asisten itu yang dibarengi dengan tindakan Lucinta Luna mendekat ke arah kamera untuk memerkan wajah barunya. Gak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan kecantikan 109 nyawa. Ini operasinya sukses benar-benar sudah berubah, katanya Komat Kamit sambil bercanda. Operasi plastik yang dilakukan oleh Lucinta Luna sejak beberapa waktu belakangan membuat publik penasaran dengan hasilnya. Usai menjalani operasi tri-healthsafe atau operasi pengecelan jakun hingga operasi rahim kini pantun Jom Jom mencalita itu, mulai tipis-tipis menunjukkan wajah terbarunya, terlihat makin glowing. Hal itu diketahui melalui akun Instagram pribadinya. Nampak bintang film berdengsela itu tengah melakukan selfie manja dan mengaku kalau perlahan-lahan ia bakal menunjukkan wajah barunya. Nah perlahan-lahan sudah dibuka ya anak-anak. Sekarang wajah ratumu ini sudah tidak dikenali lagi. Cicak digitalnya di Ratu bakalan disebut artis K-pop Korea bareng Blackpink, tulis Lucinta Luna. Dalam pastikan beberapa video berdurasi sekitar 10 detik, pemilik nama asli I Luna Putri menunjukkan wajahnya yang diketahui belum 100% boleh. Hal itu pun terlihat dari matanya terlihat belum terbuka sempurna sembari di antara kening dan hidung masih tertempel perban luka. Lucinta Luna memamerkan potret cuman bibir dengan lelaki Korea. Foto itu diunggah oleh Lucinta Luna di Instagram Paneca News 4 Agustus. Jangan iri, Ratu ngedet lagi sama opah, tulis Lucinta Luna. Pelantun Bobo Dimana ini menyebutkan kali kedua dirinya dengan lelaki Korea itu kencang. Sembari berseloroh, Lucinta Luna menilai cowok tersebut belum sadar bahwa dirinya bukan perempuan tulen. Hari kedua dia masih betah sama aku, itu tandanya dia masih belum tahu kalau Ratu ini dulunya Power Rangers, kata Lucinta Luna. Lucinta Luna kemudian memuji wajah barunya, menurutnya operasi wajah kali ini terbilang sukses. Dia bahkan merasa wajahnya mirip member Blackpink Jisoo, tidak heran banyak lelaki yang terpesona. Sumpah ya, wujud wajahku kali ini benar-benar cantik seperti Jisoo X Wung Yung. Pantesan semua lelaki pada mencintai Ratu, tutur Lucinta Luna. Diketahui Lucinta Luna dulunya seorang laki-laki, dia menjadi perempuan setelah melakukan operasi ganti kelamin. Bukan cuma ganti kelamin saja, Lucinta Luna juga melakukan operasi besar-besaran di tubuh maupun mukanya. Ratu pulang ke Indonesia, siap-siap om ngeriok di Cetayam. Doa ini ya anak-anak, semoga selamat sampai Jakarta, kata Lucinta Luna saat akan pulang menuju Jakarta. Lucinta Luna ngamuk disebut wajahnya jadi jelek setelah operasi, ini masih bengkak. Lucinta Luna telah membuka topeng yang selama ini menutupi wajahnya setelah operasi plastik besar-besaran. Tidak disangka momen yang sudah lama ditunggu warganet ini justru menue prokontra. BANG! BANG! Terima kasih telah menonton